Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Hortikultura yang dimohonkan oleh petani buah dan sayur serta Asosiasi Produsen Pemenihan Hortikultura pada Kamis 19 Maret. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah. Dalam pendapat Mahkamah dinyatakan, pembatasan penanaman modal asing maksimal sebesar 30% tidak bersikap diskriminatif. Justru pembatasan PMA tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan amanat konstitusi, yang menyatakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Mahkamah menilai bibit hortikultura masuk dalam kategori cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli dalam persidangan, Mahkamah juga yakin Indonesia dapat mandiri dalam menyediakan benih unggul hortikultura. Prinsip kemandirian itulah yang dijunjung dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Indonesia tidak perlu selalu bergantung pada pihak asing. Tim Leputan, MKTV News, Melaporkan.